Intro Liburan panjang pada momentum Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 menjadi momentum berkumpul atau berwisata bagi masyarakat. Liburan dan berwisata merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti terlihat pada musim liburan ini, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh menjadi target kunjungan bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan mereka. Terhitung setiap hari pertama Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Masjid Raya Baitur Rahman baik warga Aceh maupun luar Aceh terjadi peningkatan yang signifikan. Setiap lebaran, Masjid Raya Baitur Rahman memang menjadi incaran dan selalu ramai dikunjungi. Setelah seorang pelancong asal serang, Banten, sengaja berkunjung ke Aceh untuk mengisi waktu liburnya. Dan pada city tour kali ini, Raudah sengaja menyempatkan dirinya berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Sengaja berkunjung city tour melihat kota Banda Aceh dan kebetulan mencoba meluangkan waktu. Ingin melihat langsung dan bisa sholat langsung di Masjid yang megah ini, yang bersejarah ini di mana sewaktu tsunami, Ini saya hanya melihat di layar TV ya, orang-orang berdiri di dekat kubah selamat gitu. Dan ternyata memang betul Masjid ini masih berdiri dengan sangat baik dan sangat bagus. Di Masjid Kebanggaan Ureng Aceh itu, para pelancong umumnya menghabiskan waktu untuk bersantai, beribadah, bahkan bersuap foto dengan latar belakang ikon masjid yang pernah dihantam tsunami pada penghujung 2004 silam. Seperti yang diucapkan pelancong asal pekan baru ini, Andre yang merasa takjub dan bangga bisa langsung berada di hadapan masjid yang pernah menjadi saksi sejarah itu. Raya ini memang bagus lah memang, apalagi 20 tahun sejak tsunami gitu, begitu indah ya kan. Banyak perubahannya, raya ini begitu adem gitu kan, secara rapi, bersih kan, nyaman, orangnya ramah-ramah emang ya. Di sini aja cuma mbak sama di mana kita kemarin di pantai, pantai apa namanya mbak, pulau kapok. Masjid Raya Baturhamah merupakan salah satu tempat wisata religi yang paling diminati wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kemegahan masjid tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong untuk mengunjungi masjid tersebut. Dari Ban Aceh, Ladan Rumala melaporkan untuk UJA TV.